Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Dan dicauhi dari wabah corona ini Semoga Allah Yang menghindari kita dari hal-hal yang buruk Baik rekan-rekan Sempat vakum beberapa minggu ya Karena banyak rutinitas yang harus dikerjakan Kuliah daring Dan beberapa kegiatan lain Nah hari ini saya akan mencoba Kembali membahas materi Yang sangat menarik Yang ini tentang DHCP server Nah apa itu DHCP server Nah secara apa Pengertian DHCP server adalah Sebuah server Yang akan memberikan IP secara Dinamis kepada klien Kepanjangannya adalah Dynamic Host Configuration Protokol Oke Skenario Saya akan menempatkan DHCP server Di router yang berbeda Nah Jadi Klien-klien di bawah ini Ini akan mendapatkan IP Otomatis Dia akan melakukan request Ke DH ini Ke router 1 Nanti router 1 ini Kita akan setting DHCP relay Jadi router 1 ini Hanya meneruskan Request Kepada DHCP server Itu ya Ya kalau kita Mau setting disini DHCP server nya Bisa juga Nah namun Saya akan Menerapkan DHCP relay Jadi DHCP relay ini Metode untuk Distribusi IP address Ke Klien Nah ini dengan Memuatkan DHCP server Terpusat Pada router lain Jadi kita Akan membuat DHCP server Nah terpusat Disini Jadi nanti Kalau ada penambahan Ya tetap Kita punya Satu DHCP server Saja Memang Secara Di lapangan Kita bisa Saja Mengeset DHCP server Di banyak Di router Yang berbeda Beda Namun Nanti terlalu banyak DHCP server Secara Teknis Maintenance nya Nanti juga akan Agak susah Terlalu banyak DHCP server Nah Jadi kita akan Buat DHCP server Terpusat Nanti dengan Memuatkan DHCP relay Oke Langkah pertama Kita harus Setting IP address Dulu Saya sudah Buat Scenario nya Kita coba DHCP server Di sini Kita ganti dulu Hasil name nya DHCP Server Kemudian Di Menteri satu Di sini ini G00 yang diulisir 1 ya 12 108 berarti 1 255 0 ya kemudian G01 20 ya 20 oke sudah setting IP untuk client LAN A dan LAN B ini nanti akan mendapatkan DHCP server dari IP nya secara dinamis dari DHCP server dengan memanfaatkan DHCP relay nanti relay nya kita setting di router 1 nah sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP server di router ini oke langkah pertama kita harus membuat pull dulu ya untuk DHCP server LAN A jadi memang apa ya masing-masing ya tapi DHCP pull LAN A network nya 92 168 10 0 netmaster nya 255 0 kemudian default router nya adalah IP ini ya gateway kemudian kemudian dns server nah kalau teman-teman memiliki topologi nya ada dns server ya server dns gitu ya nah masukkan IP dns tapi kalau kita tidak ada membuat server dns ya dns server nya set aja dns gateway nya oke sampai disini sukses nah langkah kedua kita sudah buat pull network nya berapa ya default router nya gateway nya berapa dns server bisa juga ya kalau misalnya gak apa pakai dns google misalnya 8.8.8.8.8 ya bisa juga oke sekarang kita akan buat DHCP exclude ya nah apa itu DHCP exclude excluded ya ini IP address yang tidak disewakan kita buat IP address yang tidak disewakan nah minimal ini minimal satu IP address yaitu IP di interface giga 0 slash plus 0 berarti 192.168 nah oke kemudian sampai berapa gitu mungkin teman-teman ada server atau PC yang harus disetting secara static gitu ya contohnya kayak server web server dan server kan IP nya tidak boleh berubah-berubah gitu ya atau IP VoIP gitu ya server VoIP itu gak boleh berubah nah boleh kita apa IP address nya kita sisakan gitu ya jangan dipakai untuk alokasi DHCP contohnya 10 sampai 10 sampai 10 sampai disini untuk setting DHCP server untuk LAN A ini sudah selesai ya nah langkah selanjutnya adalah kita men-setting DHCP relay agar nanti setiap ada request permintaan IP address dari LAN A jadi relay ini meneruskan ke DHCP server servernya kita contoh interface interface mengarah ke LAN berarti G0 C0 ya oke nah untuk relay itu IP helper address nah ini adalah interface yang mengarah ke DHCP server IP nya adalah 10 10 10 2 oke ini sudah selesai nah selanjutnya kita coba dulu ya kita cek dulu nah ini setiga kita coba nah ternyata belum dapat nah apa penyebabnya LAN A ini masih berbeda network dengan DHCP server dia belum mengenal network network nya berseberangan nah maka ya harus di setting routing dulu ya kita setting routing ya di server ini berarti ini ke 10 IP route IP route coba kita kayaknya nah ini kita belum masuk di config terminal ya oke 11 oke kita coba ya cek untuk LAN A nah bisa dapat ya cek 10 11 nah yang ini juga oke ya nah selanjutnya kita akan buat DHCP server untuk LAN LAN B LAN B 10 10 eh 20 ya oke kita coba config nah IP DHCP full LAN B ya oke dan networknya 192 168 26 selesnya download oke default router 192 20 1 ya nah servernya juga oke selanjutnya buat IP ID DHCP exclude ya 168 21 sampai 20 10 oke selanjutnya kita buat relay ya di F1 ya IP DHCP sorry interface 0 1 ya 1 IP seperti 1 nah sama ya hanya 10 12 ya 2 kita coba check ya oke 4 20 11 nah selanjutnya kita coba cek ya proses selanjutnya dengan ngetikan minta show IP DHCP oh delay coba kita lihat delay information ya oke kita lihat IP yang sudah didapatkan semua kliennya ada 13 14 dan 11 show IP DHCP full ya nah ini ada LAN A ya total address 254 yang sudah disewakan 2 gitu ya yang disewakan 2 ini IP dari 11 sampai 12 54 bisa kita baca ya nah kalau konflik IP DHCP ada yang konflik ya oke baik teman-teman ya demikian ya langkah-langkah melakukan konfigurasi DHCP dan DHCP relay oke ya selamat menikmati